selamat menikmati selamat menikmati kita mau melakukan pembakaran kertas di dalam corong sebagai pembakar biocarnya secara pilolisis ya kita tumpahkan nih kotoran ayam setengah matang nih tebarkan kapurnya boleh tebarkan kapurnya abang, bang sadri bisa enggak empatnya itu dua botol masukkan ke ember hitam ini untuk nyiram ya bah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sehat untuk kita semua pada pagi hari ini kami berada di kebun jeruk poktan harapan baru Pak Hambali nah pada saat ini jeruknya panen akan kami olah sebagai produk khususnya produk sirup dan permen jeli jeruk nah untuk itu mari kita akan kelompok taninya untuk mengolah produk terima kasih saja sama ikut produk untuk dikidikan pembuatan pembuatan dan manusia jadi suhu dan pembuatan setelah 4 sampai 5 jam kita keluarkan kita tunggu sampai satu jaman daun kelapa pasang hmm itu kan kebun ini pembuatan jeruk jeruk pening mangan gula nah setelah sari jeruknya diberi gelatin gula nasir asam sitrat bubuk yang sudah ditambahkan sari jeruknya jadi sehingga bentuk seperti ini nanti setelah itu nanti kita panaskan ke campurkan dalam campurkan dalam larutan jeruk itu menyiapkan cetakan permen jeli karena sirup permen jelinya sudah siap tinggal dicetak didinginkan masuk fulkas setelah jadi proses pemasakan ini kan sudah permen jeli untuk supaya lebih cepat mendigin kita tambahkan dengan peredaman air supaya bisa cepat dicetak cepat dicetak permen jelinya sudah mendingin baru dimasukkan ke dalam cetakan cetakan kalau bisa yang bentuknya macam-macam supaya anak-anak suka kita lihat biocar yang sudah jadi lihat oh hmm assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya atas nama kepala desa siarapalik mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim PKM papar papuntan dan di LTPM kemendik kristek dan LTPM dan yang mana terus didatang ke desa kami desa siarapalik kecapapun terdebas yaitu dalam rangka memberikan ilmu tentang teknologi pembuatan biocar dan kompos juga sirup dan permen jadi kepada masyarakat saya khususnya ibu-ibu koktan harapan dan bukan antaruna desa siarapalik jadi saya atas nama kepala desa siarapalik selanjutnya lagi mengucapkan mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada warga saya bisa kami memaafkan dan bisa kami jadikan ruang untuk usaha kami di desa siarapalik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya atas nangai centra karya mewakili dari Bapak Ketua Koktan Harapan Haru yaitu Bapak Ambali mengucapkan terima kasih kepada tim KKM Pemerintah Untan dan DPRTM Kemendik Ludistek dan LPPM Untan yang telah men-transfer teknologi pembuatan lupuk kompos atau biokar kotoran dan juga permen jeli dan sirup yang rasanya menganis jadi kami atas nama Koktan Harapan Baru mengucapkan terima kasih segala-galanya sebesar-besarnya kepada seluruh tim yang telah hadir di desa siarapalik mungkin itu yang dapat saya sampaikan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uwaf Uwoah EVERYBODY jiening yang kami bersen dan engat